Saudara ada informasi dari seorang kakek warga Pampang 5, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang digigit buaya saat mencari sayur di rawa-rawa sekitar sungai. Akibat gigitan buaya, kakek mengalami luka di betis dan juga mendapatkan 25 jahitan. Kami terpaksa mengaburkan gambar demi kenyamanan Anda menonton karena terdapat unsur kengerian. Dari video amatir warga, seorang kakek bernama Samdaeng Satuang, warga Pampang 5, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami luka di betisnya, usia digigit buaya. Peristiwa ini pun sempat membuat geger pihak keluarga dan membawa kakek ke rumah sakit Ibnu Sina. Akibat gigitan buaya ini, korban harus mendapat 25 jahitan di betis kanannya. Ada pun kejadian ini bermula saat sang kakek bersama istri dan cucunya mencari sayur di sungai Lakang. Saat memetik sayur di sebuah rawa-rawa, buaya berukuran 30 cm tiba-tiba muncul dari sebuah lubang dan langsung menggigit kakinya. Usia menggigit buaya tersebut kembali turun ke lubang. KAMPENG, masking di guna tersebut kembali turun ke maupun. Saya beri suaranya di sini saya berpikir menikmati saya beri suaranya dan mengikuti saya saya beri suaranya dan di sini saya mengingatkan saya melihat sesiapa Pak, itu buayanya besar atau bagaimana kita lihat, Pak? Sementara itu menurut Ketua RT2, lokasi sungai lakang diketahui banyak terdapat buaya. Ia pun sudah mengingatkan warga untuk berhati-hati jika beraktivitas di sekitar sungai. Memang saya sudah sampai ke sama warga, hati-hati dengan buaya. Karena di buaya ini, makin hari, makin tahu, makin bertambah. Dan jangan sampai ada korban. Sekarang kan sudah ada korban ini, walaupun korbannya buka, di kaki, digigit. Jadi perlu antisipasi, perlu antisipasi. Kita juga sampai ke sama warga, hati-hati. Dan juga kalau bisa pemerintah itu bagaimana bisa menanggulangi, mengurangi atau mengusir atau bagaimana caranya, jangan sampai ada korban atau yang meninggal. Keluarga korban berharap ke depan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Selatan untuk turun ke lokasi agar menangkap buaya yang membahayakan warga. Arif Tiritana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.